. Peluang pengembangan karir aparatur sipil negara, ASN, kini semakin mulus. Pasalnya, ASN khususnya pejabat pimpinan tinggi, PPT, saat ini diberikan kesempatan untuk mengikuti mutasi, rotasi, meskipun masih menduduki jabatan kurang dari 2 tahun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, PANRB, Abdullah Aswar Anas, mengungkapkan, dirinya kerap kali menerima keluhan terkait fleksibilitas pola karir ASN. Selama ini saya mendapat keluhan tentang belum fleksibelnya penataan birokrasi, salah satunya misalnya proses mutasi pejabat yang menduduki jabatan kurang dari 2 tahun. Banyak kepala daerah mengeluhkan karena mereka tidak bisa leluasa melakukan penataan untuk peningkatan kinerja, ujar Menteri Anas, di Jakarta, dikutip Rabu, tanggal 26 September tahun 2023. Untuk itu, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri PANRB no 19 per 2023, tentang mutasi, rotasi pejabat pimpinan tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 tahun. Mutasi, rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kinerja pegawai, hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, dan atau kinerja unit kerja. Pertimbangan lainnya yaitu strategi akselerasi, percepatan pencapaian kinerja organisasi, kemampuan PPT dalam melaksanakan tugas jabatan, serta rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin. Anas menegaskan aturan teranyar ini diterbitkan untuk mengakselerasi kinerja instansi pemerintah, dan mendorong pencapaian percepatan pembangunan nasional. Terima kasih telah menonton!